teman-teman bunce semuanya selamat datang kembali di channel Galeri Bunce Bimasakti Assalamualaikum pada kesempatan kali ini pemilik dari Galeri Bimasakti Pak Andoyo ini meminta tolong kepada trainer Mas Yongki untuk menggarap salah satu koleksinya beliau rupa ini adi waru dari waru ini sudah pernah ikut pameran pameran lokal dan sudah mendapat apresiasi baik sekali atau best time di kelas berpeng tapi mendukung ini menurut Mas Yongki sebagai trainer ini belum maksimal dan nanti ini mungkin dari Mas Yongki punya konsep untuk tahapan warung ini kalau sesuanya bisa lebih memaksimalkan lagi tampilannya mungkin dari Mas Yongki nanti ini juga banyak yang diteksisi ataupun raktang-raktang yang bisa perlu tapi mungkin banyak yang diteksinya saya tanya paklahkan kepada trainer-nya untuk mengharap keuntungan coba silahkan sepatutnya siap oke siap pohon ini sebenarnya sudah bagus berhubung banyak batang yang terlalu over kita harus maksimalkan contoh batang-batang yang ini kan besar sama yang ini kecil kalau batang yang besar hampir mirip batang utama kan harus punya mahkota karena posisi apa namanya mukanya disini kalau ini buat back back atau background dia harus punya mahkota kalau mahkota disini kan terlalu over kelihatannya kurang sinkron gitu yang penting kita harus eksekusi kelihatan enggak kalau ini batang besar agak kecil proporsinya juga kurang kan mungkin kita buang aja kalau ingin pengen kasih back kan di belakang masih ada kita kembangkan yang di atasnya aja kalau semisal nanti mati ambil ini kan kita nanti kita potong kalau semisal nanti kita pakai otomatis kan ini tumbuh ya kalau kita pakai keren itu gimana bisa aja enggak apa-apa ya besar pun enggak apa-apa yang penting kan enggak terlalu over seperti ini ini kan terlalu over hampir sama paling tidak ya separohnya ini jangan lebih dari ini kalau lebih dari ini hasilnya kan sama seperti ini tadi seumpamanya separohnya ini kan proporsi besar terus ini agak kecil kan enak jadi proporsinya itu dipandang enak terus kelihatan tahapannya supaya kita aksekusi langsung aja ya yuk mas ambil anong topong banget ini terjadinya sangat rancang terkeluar ini hahaha 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 ini kalau disetek kalau hidup bisa bikin twin terang Oh ya mau di setek kawatnya tolong dilepas Oh ini kan kelihatan enak gerakannya juga enggak terputus biar luwes lah hai 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 mau lepas kawat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita reposisi lagi karena ini terlalu tajam biar geraknya kelihatan luas. Kita agak doyong ke belakang. Dan kelihatan alur geraknya itu es krim. Sudah, kapatnya lepaskan dulu ya. Nah, nanti kita tarik biar enggak terlalu kesana. Nanti kabang yang lain kan bisa dikembangkan. Satu kabang bisa berkembang banyak. Terus arah tajuknya biar jelas juga. Kalau titik tumbuh ke sini itu tajuk harus mengikuti. Ya, kalau ini kan pemaksaan. Jadi tajuknya malah arahnya ke sini. Kalau enaknya, kalau tajuk arah ke sini. Nah, ini kan alur irama batangnya kan enak, luas. Terus, kalau titik tumbuhnya jelas. Ini kan pemaksaan ya. Kita yang memaksa bukan pohon. Yang cabang belakang ini kan bisa buat break. Ntar diturunkan. Buat kelihatan. Ini diturunkan. Terus, bagian harus hilang. Karena terlalu banyak. Ntar tumpuk. Tumpuk-tumpuk. Ini juga gerakannya terlalu ekstrim. Terus, bagian harus hilang. Terus, bagian harus hilang. Terus, bagian harus hilang. Terima kasih. 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 bahan anu cabang batang kita banyak yang kurangin dan kita pindah reposisi seperti ini hasilnya tadi mahkotanya terlalu panjang kita potong lagi biar kelihatan ada step b-step tahapannya dan ini kan kelihatan antara batang cabang ranteng itu sudah jelas jadi besok itu kalau ingin pengembangan semi mahkota atau biar agak kosong kekosongan ini ribun kita ngembangkan di percabangan memang pertama ini kelihatannya kurang perantingannya kurang tapi besok kita kembangkan di perantingan yang 1, 2, 3, 4 ini kan enak anu pasti banyak dan jangan lupa kalau bonsai itu kita bikin tahapan itu lebih bagus hasilnya pun maksimal biar kejelasannya ada ada mas yongki sudah menyelesaikan konsep ataupun pemrograman dari bonsai waru taiwan ini tadi mas yongki sudah merubah reposisi dari batang ini tadinya ini agak conteng ke depan ini sudah direposisi dicondongkan ke dalam sana biar alur tepukan ini biar terlihat terus di samping itu mas yongki melakukan pemotongan ataupun pengetresan pada cabang-cabang yang tidak diperlukan dan pemotongan pada batang as utama juga dipendekan oleh mas yongki tadi kan kepanjangan agak kesana ini dipendekan nah ini kalau kita lihat teman-teman bonsai semua ini kalau pada awal mas yongki membuat seperti ini memang kelihatannya ini sangat ramping sangat kosong tapi berjalannya seiring waktu ini kekosongan nanti ini dipenuhi oleh ranting-ranting yang tumbuh di casam ini jadi nanti ini ada mahkota sayini atau mahkota bayangan ini ada mahkota utama dan disini juga ada terapan mahkota jadi ini nantinya berjalan yang terkiring waktu ini full itu ya mas yongki kurang lebihnya bisa ditambahkan kekurangannya apa mas yongki dari penjelasan saya tadi ya saya kira tutup teman-teman bunce semah ini program ataupun konsep merubah konsep daripada bunce waru taiwan ini sudah diselesaikan sudah dilakukan oleh trainer mas yongki mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya dan menginspirasi bagi teman-teman bunce semuanya salam satu hobi salam berkarya dan semoga kita semua sehat dalam lindungannya amin wassalamualaikum matur muun selamat menikmati